Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pipa Deko. Demi untuk berkembangnya di channel ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, share, dan berikan komentar yang membangun. Nah, lampu hias apa yang kita buat sekarang? Yuk, notuh videonya sampai habis! Teman-teman, di video kita kali ini, kita akan membuat sebuah lampu hias dari Pipa Paralon dengan motif wajah dari Rupang Buddha. Pertama-tama yang perlu kita persiapkan adalah sebuah pipa dengan diameter 4 inch seperti ini, dengan tipe D yang paling tipis ya. Ini kita gunakan panjangnya 30 cm. Lalu kita siapkan juga sebuah gambar wajah Rupang Buddha seperti ini. Dan untuk lengkapnya bagaimana tutorial cara mendapatkan gambar seperti ini, silakan dilihat di video saya sebelumnya. Nah, gambarnya kita tempelkan di bagian pipa dengan gambar yang menghadap ke pipanya. Lalu kita rekatkan dengan menggunakan pelotip. Diperhatikan agar kertas itu rapat dengan pipanya. Seperti ini. Lalu kita basahi kertasnya dengan menggunakan thinner. Kita pakai kapas wajah yang seperti ini. Pergunakan thinner hanya secukupnya saja. Lalu kita gosokkan. Perlu diperhatikan, pada saat menggosok harus sedikit ditekan. Agar gambar bisa menempel bagus di bagian pipanya. Ya, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar sampai kertasnya agak sedikit kering. Ya, lebih kurang 2 menit lah. Ya, setelah agak kering seperti ini, kita tunggu tadi lebih kurang 2 menit. Kita buka kertasnya. Ya, tampak seperti ini. Lalu kita akan potong bagian warna hitamnya ini dengan menggunakan gerendam ini. Dengan pisau yang tipis atau yang paling tajam seperti ini. secukupnya tercedar. ya contohnya seperti ini lalu kita lanjutkan ke bagian-bagian yang lainnya ya ini tampak seperti ini lalu kita lanjutkan pemotongan bagian atas dan bawahnya jika sudah selesai akan seperti ini lalu kita lanjutkan dengan menggosok menggunakan kertas pasir di sini saya menggunakan kertas pasir nomor 180 jadi agak sedikit kasar nah kalau sudah selesai lalu kita siapkan plastik fiber ukuran 21 kali panjang 30 cm lalu kita masukkan ke dalam lalu kita rekatkan dengan lem super ya akan terlihat seperti ini lalu langkah selanjutnya kita siapkan pitting lampu yang seperti ini kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara pembuatannya silahkan dilihat di video saya yang sebelumnya lalu pipanya kita masukkan akan tampak seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati